Pemirsa seorang warga negara Indonesia bekerja paru waktu sebagai pengantar koran ke rumah-rumah warga di Maryland, Amerika Serikat. Di bulan puasa seperti saat ini, kegiatan mengantar koran dilakukan setelah sahur. Seperti apa kisahnya? Berikut kita simak laporan dari tim VOA. Inilah keluarga Baajeng Trihapsari yang tinggal di kota Gathersburg, Maryland. Di kalangan komunitas diaspora Indonesia di kota ini, Baajeng dikenal dengan bisnis usaha Somai Maryland, di mana semua racikan dan bumbu somai dimasak sendiri. Di sisi lain, Baajeng juga bekerja ngoran, alias bekerja sebagai pelempar koran ke rumah-rumah dan apartemen. Profesi ngoran ini sudah dijalani selama bertahun-tahun. Selama bulan Ramadan, sesekali Baajeng mengajak anaknya untuk makan sahur di restoran Amerika yang buka 24 jam. Di rumah bosen karena makannya cuma nasi, sayur asem atau satu ayam, mereka pengen yang beda. Kita pergi ke IHOP yang kebetulan dekat dengan rumah. Menunya pancake, turkey bacon, sama telur. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu mahodi. Anada'i faris dariu madon bila'i ta'ala. Setelah 15 jam, hanya ada 1 jam lagi. Jadi, tidak merasa sangat berbeda dari lain-lainnya. Selesai sahur, Baajeng langsung menuju gudang koran di mana seluruh peloper koran berkumpul dan mengambil koran-koran yang akan dibagikan pada hari itu. Koran-koran ini disebarkan di wilayah Montgomery County, tetap di negara bagian Maryland. Ini ada beberapa koran, sekitar 350 untuk saya surfing pagi ini. Ada Wall Street Journal, ada Washington Time, Washington Post, US Today. Setelah mengisi bensin, Azan Subuh telah memanggil. Baajeng lalu menghentikan mobil dan sholat di dalam mobil. Hari ini, 400 koran dilempar dalam waktu 2 jam. Bahkan, bila ada kesempatan mendapatkan tambahan koran dari sumber lain, Baajeng bisa melempar 1000 koran dalam 3 atau 4 jam. Selamat menunaikan ibadah puasa di Bawang Susi Ramadan. Mohon maha perayu balutin. Semoga puasa kita selalu mendapat rahmah hidayah dari Allah SWT. Amin.